Intro Hai semua selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini kita akan membahas satu topik dengan judul Lo Keng Hong ternyata punya saham ini Dividennya 12% dan punya PBV hanya 0,6 kali Tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Ingat kerugian kamu tanggung sendiri ya Nah saat ini kita akan membahas saham pegas atau pertamina gas negara Topik pertama analisa harga saham dan valuasinya Nah teman-teman bisa dilihat disini bahwa dalam 5 tahun terakhir Saham pegas memiliki probabilitas kenaikan yang sangat rendah Yakni hanya 40% saja Bahkan di bulan Maret saham ini probabilitas kenaikannya adalah 0% Artinya dalam 5 tahun terakhir tidak pernah mengalami peningkatan 1 kali pun Sebaliknya di bulan Oktober probabilitas kenaikannya adalah 80% Artinya 4 kali mengalami peningkatan dan 1 kali saja mengalami penurunan Nah sekarang kita lihat dari aspek pergerakan harga sahamnya Teman-teman bisa lihat disini harga pada saat video ini dibuat di angka 1135 Dan harga tersebut setara dengan harga di tahun 2020 sekitar bulan Juli Jika kita membandingkan dengan aspek PBV-nya Teman-teman bisa lihat bahwa PBV saham pegas ini tidak banyak mengalami perubahan Pada rentan harga yang sama untuk tahun 2020 dan tahun 2023 dengan jumlah 0,68 kali Nah jika teman-teman melihat grafik ini Maka bisa dikatakan potensi harga saham ke angka PBV 1 kalinya bisa dikatakan cukup besar Karena disini pernah terjadi peningkatan harga saham yang mencapai PBV 1 kali dalam beberapa tahun terakhir Itu artinya dengan harga 1600an saham ini mungkin saja bisa dicapai di masa mendatang Topik kedua proyeksi dividen Ini merupakan proyeksi dividen yang mana teman-teman bisa lihat Bahwa diproyeksikan IPS atau laba perusahaan mengalami penurunan sekitar 20% di tahun 2023 ini Itu artinya dividen per share-nya bisa saja mengalami penurunan sehingga menjadi 112,44 di tahun 2024 nanti Yang berarti yield-nya akan berkurang dari 12,4 menjadi 9,9% dengan asumsi dividen payout ratio yang sama Topik ketiga kinerja Q3 tahun 2023 Pertama kita lihat dari aspek kasnya dengan jumlah 1.041 Dan jika kita bandingkan dengan liabilitasnya sebanyak 3.255 Itu berarti perusahaan ini butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya Apalagi saldo kas ini belum mampu meng-cover seluruh hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun Kemudian kita bandingkan dengan ekuitasnya Perusahaan ini memiliki ekuitas sebanyak 2.614 yang mayoritas berasal dari saldo laba yang dicadangkan Jika teman-teman melihat di sini perbandingan jumlah dan ekuitasnya bisa dikatakan cukup beresiko dengan angka DR 124% Berarti hutangnya lebih besar dibandingkan ekuitas yang mereka miliki Kemudian kita lihat dari aspek laba ruginya Pendapatan usaha mengalami peningkatan di tahun 2023 ini Tapi peningkatan beban pokok pendapatan bisa dikatakan lebih signifikan Hal itu menyebabkan laba brutonya tidak mampu untuk tumbuh Dan malah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 Selain itu ada catatan di sini bahwa terdapat provisi atas sengketa pajak yang pernah dialami oleh perusahaan ini Kita lihat dampaknya terhadap laba Laba perusahaan mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan tahun 2022 Dari yang awalnya 310 menjadi 198 di tahun 2023 ini Topik keempat poin tambahan Nah teman-teman bisa baca di sini bahwa ada satu sentimen positif Dimana Lokeng Hong pernah berbicara di sebuah event Bahwa dia membeli saham pegas di angka sekitaran Rp1.100 per lembar saham Hal itu tentu bisa menjadi sentimen positif bagi saham ini Mengingat investor kawakan seperti LKH juga tertarik dengan perusahaan pegas ini Tapi ingat kita tidak tahu apakah video itu merupakan video lama atau video baru Sehingga bisa saja Lokeng Hong sudah tidak memiliki saham ini Tapi bisa juga dia masih memiliki hingga saat ini Topik tambahan kedua teman-teman bisa lihat bahwa saham pegas ini terlihat membagi dividen dengan nilai yang besar Tapi hal itu baru terjadi sejak tahun 2022 Dimana jika teman-teman membandingkan dengan tahun 2020, 2019, dan 2018 Jumlah dividen per share-nya mengalami peningkatan yang signifikan dalam 2 tahun terakhir ini Topik kelima poin minus tentang saham ini Yang pertama tentu teman-teman sudah baca tadi di laporan laba ruginya Perusahaan ini pernah mengalami sengketa pajak yang bermula pada beberapa tahun yang lalu Dengan nominal sekitar Rp6,8 triliun Untuk detailnya teman-teman bisa baca disini Dan hasilnya seperti yang teman-teman bisa baca bahwa PGN selalu menang di pengadilan khusus pajak Dan terkait hal ini bisa saja memberikan sentimen kepada perusahaan Baik itu sentimen positif maupun sentimen negatif Berikutnya poin minusnya adalah saham pegas ini masih mengalami penurunan harga sekitar 35% dalam 5 tahun terakhir Dan turun juga 35% selama tahun 2023 Dulu sempat di angka Rp1,700 Tapi sempat juga turun hingga Rp1,100 Demikianlah pembahasan singkat saham pegas Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi Segala resiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya Sebagai informasi berikut ini beberapa list ibook baca saham Pertama strategi nambung saham Kedua the stock market Dan yang ketiga cara cepat analisa laporan keuangan Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang tercantum Sekian video ini, semoga bermanfaat Thank you Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton